Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekali saya yang wajin haikal bisa bertemu lagi dengan pemirsa Kultra TV dimanapun Anda berada Dan seperti biasa di program NOPI ini saya akan mencoba mengkaji atau mendiskusi terkait tema yang akan kita bicarakan Untuk kali ini topik yang kita akan bahas terkait tentang strategi meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Kendari Dan seperti biasa juga untuk mengulas secara rinci apa yang topik yang kita akan bahas kali ini Saya justru mengundang dua narasumber untuk saya berdiskusi Yang pertama ada Bapak Hasril selaku koordinator divisi SDM Parmas dan Sosialisasi Kapil Kota Kendari Terima kasih Terus yang kedua disini sudah ada Bapak Rizky Fajar selaku sekretaris DPD PKS Kota Kendari Selamat datang Pak Sikri Ya bagaimana Bapak kabarnya baik semua Kita tahu sendiri sekarang ini kan sudah memasuki makin mendekat saja nih Pak Hasril maupun Pak Rizky ya Untuk momentum pesta rakyat yang dilaksanakan secara nasional dan secara kursus di Sosial Tenggara maupun di Kota Kendari Kurang lebih tinggal 80 hari lebih lah untuk pelaksanaan rakyat ini melaksanakan pesta demokrasinya disini Nah namun terkadang yang sering menjadi persoalan besar Jika pasca terjadi selesai melakukan hak demokrasi masyarakat Ini biasanya terkadang jumlah pemilih atau jumlah partisipasi pemilih Khususnya di Kota Kendari maupun secara umum secara nasional Ini kadang belum sampai mencapai dengan target yang diinginkan misalnya Bahkan boleh dikata masih banyak lah masyarakat yang tidak menyalurkan hak hidupnya Atau mungkin menjadi golpuk misalnya Ini kan tentunya sangat merugikan juga Tidak menyalurkan aspirasi dan ini mungkin hak-hak para pemilih Nah sedangkan kalau dari KP Kota Kendari Ini kan targetnya cukup besar juga Ini satu yang lebih angka nasional Bahkan 80% untuk bisa meningkatkan participasi pemilih Kota Kendari Nah saya jauh ini saya mungkin ke Pak Asrilu lah Kalau dari KP Kota Kendari sendiri Atau memang optimis bisa mendapat dengan angka itu Tantai 80% Jika kita bandingkan misalnya data yang dari Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Gubernur Kan selalunya peningkatan-peningkatannya bahkan menurun angka-angka Pemilihan Kota Kendari Nah sejauh ini sudah angka yang dilakukan dari KP Kota Kendari Untuk meningkatkan participasi pemilih Baik, makasih Selamat sore para pemirsa Jadi giat-giat kami sebenarnya Di dalam mengawal tentang suksesnya pemilihan umum tahun 2019 ini Kebetulan dalam PKPU 32 Perubahan kedua dari PKPU 7 tahun 2017 Tentang tahapan perubahan dan jadwal Masa ini adalah sekarang masa sosialisasi dan berkampanye itu Jadi memang intensitas untuk kita Kita mensosialisasikan tentang biat-biat pemilih ini Sekarang ini betul-betul adalah Apa namanya Semacam tanggung jawab yang full ini Bagaimana untuk meningkatkan participasi Yang pertama adalah Semua basis itu akan kami turun Dan itu kita lakukan sebelum Berpindah tahun kemarin Dari tahun 2018 Semenjak tahapan ini masuk Kita sudah giat untuk manusia memiliki Kemudian yang kedua Kami juga kemarin Itu membentuk relawan Jadi sebelah basis Yaitu dari basis Disabilitas Kemudian marginal Komunitas Komili pemula Komili muda Kemudian basis Apa Perempuan Keagamaan Jadi dari sebelah basis ini Masing-masing relawan ini Lima orang perbasis Jadi lima puluh lima orang mereka jumlahnya Ini mereka ini akan turun di semua basis Untuk mensosialisasikan biaya-biaya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Karena ini adalah momentum pertama kali Di tahun 2019 ini adalah penulisan Salon anggota legislatif Sesuai dengan tingkatannya Disatukan dengan kemuliaan presiden Intinya bahwa Semua caleg ini Pasti juga sinergi dengan kami Sinergi dengan KPU Untuk mensosialisasikan diri Secara tidak langsung Juga caleg akan Mensosialisasikan Tentang hari pemilihan itu Bergerak bersama Iya bergerak bersama Artinya mereka Selain mensosialisasikan dirinya Kepada komisi pelanda Sekaligus juga akan Menyampaikan ke penuh masyarakat Jangan lupa Tanggal 17 April 2019 Itu adalah pemilihan umum Apakah itu tidak akan Membawa pengaruh Maksudnya dari relawan Yang dibuat oleh KPU Dan kemudian berafiasi Dengan parti polisi nantinya Oh enggak Afiasinya enggak Jadi kami di relawan itu Adalah tujuan kami Untuk membantu Pemilihan ini Termasuk kami melakukan Sosialisasikan itu Adalah memberikan Pendidikan politik Kepada teman-teman Kepada matanak Pendidikan pemilih Untuk mensosialisasi Karena memang jelas Masyarakat kita Ini kan kadang-kadang juga Memang Untuk dikotak kendari Saya kira akses Untuk Informasi-informasi Tentang kepemilihan Ataupun apa namanya Itu tidak akan Mungkin lagi Akan sampai ke sana Karena kita ini kan Arealnya di sini Tetapi yang kita maksud Adalah Ini tentang Proaktifnya Dari masyarakat Tentang Pemilih ini Sehingga dengan Maktifasi itu tadi Kami berikan Kemudian Teman-teman relawan Juga turun Untuk melakukan Sosialisasi Lalu teman-teman Calib juga Akan pasti Mereka tidak akan Tinggal diam Untuk turun ke sana Untuk mensosialisasikan dirinya Sehingga dengan itu Kalau kita Kembali kepada Prosentase Tentang tingkat Partisipasi Di setiap pemilihan Pada saat Pemilihan Kalon anggota legislatif Di 2014 kemarin Itu kita mencapai Di angka 70 70 Lebih pas 71 72 Kemudian Memang dia turun Di Pilpres Turunnya di Pilpres itu 64 Kemudian Setelah turun di Pilpres Kita menghadapi Pilwali kemarin Pilwali kemarin itu Kita masuk pada Angka 81 Naik lagi Naik lagi 81 Kemudian kemarin Di Pilguk Kita turun Di 74,5% Artinya Di tingkat partisipasi Yang 74 itu Cuaca Ultra pada saat itu Berdasarkan data BMG Kita kan kemarin itu Adalah cuaca ekstrim Sampai di Kota Kendari Ada beberapa Tempat yang banjir Seandainya tidak ada banjir Mungkin kita melomboli Dari angka 74 Kemudian sekarang Target nasional Itu 77,5 Kami sangat optimis Karena Pengalaman di Pilwali Semua energi itu Bagaimana Memiliki Pemimpinannya Semua masyarakat Bergetar Untuk mau datang Di Apa namanya Di 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 Sekarang Sekarang Di Pil caleg juga Seperti itu Akan mereka datang Pertama Mungkin karena keluarganya Itu satu Dari bagian dari caleg Yang 15 partai politik Yang mencalonkan Calegnya Karena ada satu partai Yang tidak mencalonkan caleg Pasti Mereka datang Oh ada sepukus saya Ada bapak saya Ada kakak saya Ya Kayak begitu Ada istri saya Atau ada mama saya Atau ada tante saya Jadi kesemuanya Ini pasti akan Mau datang PTPS Ya sehingga kami Memang Bersama teman-teman Dari Kami berlima Di komisional Kata 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 Sosialisasi 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 Partisipasi Matarata Sesuai Dengan Kondisihan Yang Saya katakan Tadi Kemudian Yang kedua Adalah Giat-giat Kami yang Selama ini Kami lakukan Kita mulai Dari Tadi Pak Rizky Katakan Bahwa Tingkat Partisipasi Matarata Ketergantungan Apakah Dia yang Terdaftar Atau tidak Memang Kemarin Ini juga Problem 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 Nya adalah Ternyata Masyarakat Kita Ini kan Kebanyakan Ini pasif Mereka Tidak Misalkan Ini contoh Ketika Dia belum Terdaftar Sebagai Pemili Itu Kalau bukan Orang lain Yang menyampaikan Padahal Perlakuan kami Di KPU Sudah Selain Personil kami Dalam hal ini Pantarli Atau tadi Yang disebut Pak Rizky PPDP Petugas Pemutahiran Data Pemili Yang diawali Untuk Pemutahirkan Data Yang ditolongkan Pemerintah Kepada KPU Kemudian Setelah itu Kami itu Hasil Dari Pemutahiran Data Kemudian Kami tuangkan Dalam Daftar Pemili Semendara Lalu Kemudian Kita Tertapkan Sebagai Daftar Pemili Tetap Itu Langsung Kami Sampaikan Di Kelurahan Dan Kami berharap Sebenarnya Seluruh Warga Masyarakat Yang ada Di situ Untuk Datang Bermenung Melihat Apakah Yang bersangkutan Sudah Terdaftar Atau Belum Tetapi Kami Menegahkan Kepada Perangkat kami Di bawah Dalam hal ini PPK Dan Di waktu Waktu Sehingga Kalian Bahwa Nama Kalian Itu Torong Lihat Di Bapan Pengumuman Pelurahan Dalam hal ini Di PPK Apakah Bapak Ibu Sekalian Sudah Terdaftar Atau Belum Kemudian Yang kedua Perlakuan Tambahan Untuk Menghadapi Pemili Ini Kemarin Kami Sudah Detapkan Dari Awal Setelah Itu Ada Beberapa Hal Yang Terjadi Di Tingkat Nasional Yang Kemudian KPURI Menyuruhkannya Untuk Memutahirkan Lagi Sehingga Sampai Pada Pemutahiran Daftar Pemilihan Perbaikan Kedua Dan Kemarin Kita Sudah Tetapkan Di Awal Januari Artinya Bahwa Di Akhir 2018 Maksud saya Adalah Ketika Kami Lakukan Pemutahiran Ini Ada Perlakuan Tambahan Misalkan Sebagai Contoh Hal-hal Yang Belum Kami Sentuh Misalkan Ada Hal Yang Tarla Terabaikan Misalkan Teman-teman Yang Ada Di Lapah Sultan Dan Seterusnya Ini Kan Harus Kami Connect Kerja-kerja Kami Harus Kami Connect Dengan Dalam Hal Ini Di Kepitahil Ya Karena Mereka Harus Kami Jalan Berbareng Dengan Mereka Karena Dikatakan Sebagai Gua Mili Selain Usianya Bers 17 Tahun Ya Yaknya Minimal 17 Yang Kedua Adalah Harus Dia Membeli Kata Pelik 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 Karena Itu Sebagai Sumber Data Kami Sehingga Kemarin Kami Betul-betul Dengan Teman-teman Dari Cahfil Ini Bersinergi Sehingga Pada Saat Itu Cahfil Membuka Membuka Apa Membuka Satu Counter Di Salah Satu Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan Kita Di Kota Tengar Ini Itu Tujuannya Apa Untuk Penjemput Bola Kemudian Yang Kedua Mereka Juga Turun Ke SMA Yang Khususnya Kelas Kelas 3 Kemudian Mereka Datang Di Rutan Dan Beberapa Lalu Kami Sudah Serahkan KTP Yang Sudah Hasil Pemutrasan Dari Pihak Rutan Kemudian Sekarang Kami Masuk Lagi Di Areal Lapas Perempuan Kalau Lapas Lagi Lagi Kemarin Kami Sudah Lakukan Pada Saat Persiapan Untuk Peminan Gubernur Dan Sekarang Pasti Kami Setelah Lapas Perempuan Ini Masuk Lagi Lagi Karena Lapas Kita Di Baruga Itu Terbagi Dua Sehingga Dengan Perlakuan Perlakuan Ini Termasuk Himbauan Himbauan Yang Dilakukan Oleh Selurahan Termasuk Camat Untuk Menghimbau Seluruh Warganya Ada Di Di Pemerintah Ini Adalah Bagian Dari Itu Tadi Bagian Dari Untuk Tujuannya Untuk Meningkatkan Partisipasi Tentang Peserta Sudah Seperti Itu Peserta Pasti Hal-hal Yang Kira-kira Menurut Pandangan Mereka Kedika Mereka Turun Kelapangan Masih Ada Beberapa Tapi Saya Kira Ini Betul Kami Juga Mereka PU Akan Tetap Mengevaluasi Bilih Apapun Yang Disampaikan Oleh Tentang Teman Teman Masih Tentang Kalau Itu Tujuannya Untuk Banyak Partisipasi Ya Saya Kira Tidak Masalah Terutama Misalnya Dari Parti Polisi Sendiri Misalnya Berdasarkan Dari Pengamatan Mereka Sendiri Menemukan Satu Wilayah Mungkin Jumlah Masyarakat Yang Belum Terdata Dan Mereka Bisa Men Apa Data Disorongkan Ke KPO Pak Ini Akan Segera Dilakukan Tindakan Agar Masyarakat Ini Dari Tungguan Dari Part Polisi Bisa Memenuhi Atau Bisa Terdata Untuk Nanti Bisa Memilih Nantinya Kita Kita Kedah Komersial Berhenti Seperti Terima kasih. 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 Karena pemilih ini sangat aktif, misalnya melakukan sosialisasi, bahkan membawa misalnya contoh-contoh surat-surat seperti ini, apakah ini memang secara teknis dipembolehkan? Apakah dia memang dari cara mereka lakukan ini juga salah satu pajam untuk membantu tugas oleh KTW untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat seperti ini? Nah itu poin pertama mungkin pasti. Tapi poin kuda mungkin seperti apa mekanisme untuk bagi masyarakat ini cukup, kalau terlihat di wilayah KTW kan cukup perpindahan penduduk cukup besar lah ya. Kalau saya tadi menjelaskan ini jumlah penduduk yang berada di wilayah KTW kan mulai ada di wilayah Andonomi, bahkan di wilayah Baruga perkenaan-perkenaan ini. Nah biasa kalau kita lihat psikologi masyarakat, akhirnya agak malas juga untuk melakukan pembinaan tentang itu. Nah, dua poin yang pertama pasti bisa menjelaskan. Iya, yang pertama tentang apa namanya, adanya beberapa bangun atau spandu dari teman-teman calen gitu ya, dalam mensosialiskan dirinya itu kemudian mencantumkan surat suara. Dan itu tidak ada logopati. Memang dalam regulas kami tidak boleh, apalagi yang di dalam surat suara yang mereka masukkan dalam bangunnya itu tidak menyampaikan kalimat specimen gitu. Ya, karena kita kan sampai hari ini belum ada surat suara gitu ya. Karena ini juga adalah memang wujud hati-hatian. Apalagi kita bekerja ini kan kami sebagai tekniknya, kemudian ada lembaga penguasannya dalam seringnya dari bawahku. Ya, kami bersama-sama bawahku ya saya ingin sedangkan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman calen. Tetapi tidak serta mata juga, tidak serta mata juga bahwa dengan hal itu. Nah, kemudian teman-teman calen ini kita melakukan sumkitan gitu. Tidak serta mata juga seperti itu. Karena ini juga mungkin adalah bagian dari kami memberikan edukasi kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hal-hal tadi yang pertindahan, teman-teman. Ini betul. Ada beberapa kasuistik, teman. Dan itu juga saya temukan langsung. Itu di daerah tambung. Jadi, yang mereka ini sudah kawi gitu ya. Suami itu dari Kedari. Dari Kecamatan Kedari, maksudnya. Kemudian istrinya adalah dari Kecamatan Bandungan. Kemudian ketika mereka menikah, lalu mereka beli daerah huniannya. Itu daerah kambutan. Tetapi KTP-nya adalah KTP Kedari, Kecamatan Kedari, KTP Kecamatan Bandungan. Ya, perlakuannya adalah, kami sarankan kepada kami, Segera melakukan itu. Ya, kalau misalkan kalian untuk mendapatkan 5 surat suara sesuai dengan di mana kalian tinggal. Tetapi, saya bilang, kalau kalian masih dekat berpegang tegu dengan KTP yang hari ini, tetap mendapatkan 5 surat suara, tetapi harus kembali ke Kedari. Misalkan yang sayang istri kembali ke Mandungan, kemudian suami kembali ke Kedari. Dia terbangin, Pak. Iya. Bisa dulu. Kalau seandainya mereka tetap mau memilih di kampung, berarti itu tadi. Harus ada perlakuan lain. Dalam hal ini, pindah memilih. Pindah memilih ini, harus dia meminta surat keterangan A5 atau kom A5 di PPS di Kekamatan Kedari bagi sang suami dan Kekamatan Mandungan bagi sang istri. Tetapi, resikonya apa? Resikonya itu dia cuma mendapatkan 4 surat suara. Iya. Jadi, 1 surat suara dalam hal ini dapil 1. Puan Tumandungan, dia tidak dapatkan sang istri. Kemudian dapil 2, Kedari-Kedari Barat, tidak dapatkan polis yang suami. Mungkin pada pilihan, Pak. Kalau itu sih, orang-orang gitu ya. Tetapi itu tadi. Sehingga kami edukasinya seperti ini, itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, tentang gerakan-gerakan untuk bagaimana memberikan pendidikan pemilik kepada masyarakat kita, supaya mereka memahami. Pertama, kemarin kami biat-biat juga itu dalam gerakan melindungi hak memilih. Dalam hal ini di LHTU. Itu juga kami turun ke bawah. Kemudian dilakukan oleh teman-teman KTS kami. Dan kami juga sampai menyampaikan bahwa tinggal membuka di website KPU. Di website KPU itu langsung kita klik, itu akan keluar. Apa yang misalkan kita terdaftar di KTS berapa hari. Seperti itu. Kalau kita belum terdaftar, kita tidak akan dia menerima permintaan kita. Kalau seperti itu adanya, ini harus segera ke PPS untuk melakukan pendataan. Sekarang kan masih dalam tahap pendataan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tentang hal-hal yang tadi itu betul Pak Refi. Bahwa kami sekarang belum melakukan sosialisasi tentang surat suara tentang toglos itu. Karena kami sekarang lagi menunggu PKPU-nya. Kami ragu jangan sampai apa yang kami lakukan sementara itu berbenturan dengan PKPU. Tetapi tentang sosialisasi surat suara. Alhamdulillah kemarin kami sudah mencetak gitu ya. Kami sudah mencetak akan. Insya Allah mungkin Senin kami sudah sebar ke seluruh kelurahan. Jadi itu yang pertama yang akan kami sebar itu adalah tentang tahapan kampanye. Karena kita sekarang masuk pada, untuk tanggal 24 Maret itu kan sudah mulai kampanye di iklan. Iklan kampanye. Kemudian sudah masuk pada persiap rampak umum. Itu akan kami di seluruh kelurahan nanti. Sudah ada pencetak sepandukan. Yang ukurannya sekres sudah cukup besar dari 1-2 meter kali 4 meter. Kemudian setelah itu tentang warna-warna surat suara. Ya misalkan tadi warna hijau itu adalah dari Pakatan Baru, Biru, Provinsi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu juga ada baliho kami tentang pindah melilih Alimang. Bagaimana sangat-sangat masyarakat untuk melakukan pindah melilih. Nah kemudian kami juga sekarang lagi sementara percetakan itu tentang hari pemungutan suara. Jadi perlakuan-perlakuan ini insya Allah di Januari ini masuk pada awal Februari itu sudah kami sudah gencar-gencarnya melakukan sesualisasi dengan segala macam upaya. Baik itu penyampaian secara alisan dari kami sendiri kepada masyarakat kita. Kemudian teman-teman dan lawan. Kemudian juga dibarengi dengan perlakuan pamflet-pamflet gitu. Dalam hal ini tadi itu baliho-baliho atau sepatu yang akan kami sampaikan kepada masyarakat. Sehingga dengan sendirinya masyarakat ketika membaca itu dengan sendirinya mereka paham. Setelah itu juga ada diiklan media jaringan online. Ya kita juga masukkan ke media jaringan lainnya. Supaya juga teman-teman yang warga netizen ini yang cukup banyak gitu itu juga harus segera memahami. Tetapi sekali lagi Pak Rifti kami katakan bahwa pada saat kemarin kami memberikan pembekalan kepada relasi kami. Dan mereka sekarang sudah pada tubuh untuk memberikan sosialitas itu. Mereka ini yang pertama kami wajibkan. Semua grup di media sosial yang ada di HP Android mereka itu langsung mengupload. Tentang seruan-seruan pemilihan. Sumbernya itu dari kami KPU kemudian kami masukkan di grup relasi. Lalu mereka langsung sebarkan di semua grup. Jadi secara tidak langsung ini akan tersosialisasikan dengan sendirinya. Sehingga memang kenapa sampai kami optimis kita mencapai di angka 80% dengan perlakuan-perlakuan yang tadi. Saya kemarin ke SMK1 itu bersama-sama dengan teman-teman dari RRI. Karena sekarang juga ada program nasional mereka itu adalah memilih itu juara. Nah itu program nasional. Kemarin kami ganteng RRI. Sehingga itu kemarin siswa kurang lebih 400. Pasti-pastinya cukup tinggi ya. Jadi betul-betulnya mungkin Pak Sil. Dengan konsep penjelasan Pak Sil tadi kan tidak semudah dari apa yang digelakang. Dari penggunaan selama jam. Apalagi disampaikan dari masukan dari misalnya parto-parto sendiri. Jadi kendaraan terbesar dalam melakukan memberikan pemahaman tentang masyarakat untuk aktif dan meningkatkan pasif-pasifnya ini. Apa yang paling berat dihadapi? Tapi Pak Sil menjawab, kita tidak komisar berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda masih bersama kami di program Mopli. Terima kasih. Dan saya masih bersama Duwana Pembahasannya. Ada Pak Hasil maupun Riki Fajar. Kita lanjut di segmen terakhir kita, Pak Riki maupun Pak Kriw. Ini makin menurutku saja ya tentang parto-parto yang kemudian ini. Nah, kalau tadi Pak Hasil menjelaskan ini kan cukup banyak dari konsep dilakukannya. Kalau kita lihat ini bahkan bukan hanya 80% bahkan bisa menlebih sama 100% mungkin kalau ada. Insya Allah. Tapi tentunya kan dengan konsep maupun pemerintahan dilakukan kan terkadang kan ini tidak semua akan berjalan. Mungkin pasti akan ada kembali yang dihadapi secara teknis maupun kondisi luar sana. Nah, kalau saya ingin ke Pak Riki Fajar dulu. Kalau Pak Riki sendiri, maksudnya dari partai politik ini menilai. Ini kan terkadang ada ritme. Biasanya pemilihan untuk anggota DPR, sekarang itu partipasi pemilihan cukup tinggi. Kemudian pemilihan oleh kota biasanya kalau diberhasilkan dari pasir ini ada penurunan. Kemudian di itu ada peningkatan selama-macam. Nah, kalau dari Pak Riki Fajar sini, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi hal yang paling mendasar masyarakat ini? Karena nanti di musim calik ini partipasi pemilihan cukup tinggi. Bisa jadi mungkin untuk partipasi pemilihan untuk pemilihan percara mungkin rendah. Atau mungkin seperti apalah kalau dari PKS sendiri melihat secara general atau secara umum kita tarik misalnya benang merahnya ke belakang. Misalnya taruh pemilihan legis laki beberapa tahun yang lalu misalnya. Sampai pasca pemilihan kebenuri yang telah kita lakukan. Biasanya apa lagi? Seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita merunjuk pada data-data hasil pemilihan yang kita selenggarakan sebelumnya, dimana pemilihan legis latif dan field press itu terpisah. Ada tren yang kita saksikan bahwa setiap kali pemilihan legis latif itu partisipasi pemilihan jauh lebih besar dibanding field press. Seperti contoh tahun lalu 2014 kan, dimana partisipasi pemilihan untuk field press itu di angka 74. Sekian persen, sementara field press itu sekitar 71. 64 ya. Untuk nasional maksud saya. Nasional. 71. Nah, itu juga berlibat ke daerah. Berlibat ke daerah. Nah, sekarang karena kita punya regulasi yang berbeda dari sebelumnya, dimana field press dan field press itu barengan, saya kira juga kita tentu harus menguji lebih atau melakukan pengujian sejauh mana ini meningkatkan efektivitas dan partisipasi pemilihan. Sebenarnya kalau pengalaman kita dalam pemilu yang kita jalani, partisipasi pemilih itu kan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama tadi terkait dengan pengetahuan yang dia miliki. Sejauh mana dia mengenal calon legis latif yang harus dia pilih, sejauh mana dia mengenal perwakilan yang akan mewakili dia di DPRT. Kalau kemudian dia sudah memiliki keyakinan untuk itu, maka pasti dia datang. Kan ada juga masyarakat yang bilang, eh nggak ada yang saya mau pilih, ngapain gitu. Nggak ada juga saya kenal, ngapain saya datang. Yang kedua, ya tadi itu pengetahuan dia terkait dengan keberadaan dirinya sebagai seorang pemilih. Saya terdaftar atau tidak? Terdaftar dan di mana? TPSnya di mana? Saya kira itu juga yang terkadang menimbulkan masyarakat itu apatis dan tidak mau berperan aktif dan datang di TPS. Nah, mengantisipasi itu seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, kita perlu mengedipasi masyarakat kita jauh lebih. Ini lagi, salah satunya dengan pendekatan sosial media. Pendekatan apa? Sosial media itu cukup baik kalau di salangan petaan seperti kita ini. Karena hampir seluruh, hampir masyarakat kita seluruhnya ini memiliki perangkat yang bisa memudahkan mereka untuk memiliki pengetahuan itu. Nah, itu yang kita dorong terus menurut. Nah, saya kira tadi dengan angka yang dilakukan Sabtu, kita cukup patut mengapresiasi dengan 55 relawan yang dia diliki. Kalau kita hitung secara matematis, 55 relawan dengan memiliki grup-grup WhatsApp, grup-grup media sosial, minimal dia punya 10 saja satu grup. Dengan anggota minimal 100, bisa dihitung berapa. Berapa wajib pilih atau berapa pemilih masyarakat yang dia jangka untuk kemudian memberikan, mensosialisasikan hal itu. Hanya memang kendala yang kita hadapi, berdasarkan yang kami alami adalah tadi, memastikan saya terdaftar atau tidak. Kalau tingkat pengetahuan tentang pemilih terjadi tanggal 17 April, kemudian berbarengan dengan itu, itu mungkin bisa diselesaikan dengan itu. Tapi pengetahuan tentang keberadaan dirinya sebagai pemilih itu yang saya kira perlu dipikirkan oleh teman-teman. Yang jangka sudah paham semua dari lembar soal, tapi ternyata dia tidak terdaftar. Nah, itu yang menjadi masalah. Dia tidak terdaftar, atau dia terdaftar ternyata di tempat yang lama, atau kemudian dia terdaftar di TPS yang jauh dari. Ini kan TPS kita sekarang juga kan, yang kita hadapi sekarang ini kan, ada TPS lama yang kemudian dibagi. Sudah banyak makin betar. Ya, karena dari sebelumnya pemilih yang sampai 400, dibagi dua TPS-nya. Jadi dua. Nah, ini juga kan sekaligusnya teknik juga yang kita sampaikan kepada teman-teman KPU di lapangan. Sebaiknya TPS yang dibagi itu, jangan berjauhan dari TPS yang semula. Misalkan saya, di satu lingkuan saya dulu satu TPS, lalu kemudian dibagi dua. Sebaiknya tempat TPS-nya juga jangan dipisah, tapi bisa saja berhadapan atau berdekatan. Kenapa? Karena kita temukan pembelahannya ini kan, pembelahan dua TPS ini kadang-kadang pembelahan daftar. Ya kan? Pembelahan daftar. Misalkan dari daftar TPS, Pak Wajib pilih nomor 1 sampai 250. Pas dipotong disitu, sebelahnya lagi tidak TPS lain. Ya kan? Bagaimana kalau dia pas potong disitu suami istri? Ya kan? Ada juga yang kita temukan. Katanya bertanggung jawab, memisahkan suami itu. Ya, ada juga yang kita temukan kasutis seperti itu, di mana istri dan suami itu berpisah TPS-nya. Nah kalau dia secara jarak juga berpisah kan, saya kira halal seperti ini juga perlu kita pastikan. Makanya itu saran-saran yang kita berikan ke teman-teman KPU, supaya kemudian bisa memudahkan, ya. Memudahkan lantar-lantar kita. Baik. Baik, Pak Hasil. Ini kan cukup, ini kalau dari penyakit pari kita ini, Kapil sangat, apa, selalu membuka peluang untuk merepotkan masyarakat. Yang tadi satu TPS kemudian dibagi, bahkan suami istri pun akhirnya terpisah. Nah tentunya kan salah satu ini juga menjadi salah satu, bukan persoalan ya, tapi menjadi hal yang harus diberikan pemahaman terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar ini. Nah dari pemotaan TPS ini kan memang cukup hangat juga didiskusikan. Yang tadinya jumlah satu orang hanya memilih misalnya 5 TPS, kemudian dikembangkan bahkan bisa menjadi 10 TPS. Nah perangkat yang digunakan dari KPS sendiri agar masyarakat lagi, ini hanya pembinaan TPS aja dan hak TPS aja masih ada. Dan bisa ditambutkan di wilayah itu juga. Seperti apa? Maksudnya biar masyarakat tidak bingung juga. Wah, TPS ini akhirnya saya memilih dikat rumah saya ternyata akhirnya TPS-nya jauh di sana-di sana. Maksudnya masyarakat ini bisa diedikasi, oh iya ternyata hanya regulasi yang berbuah saja. Seperti apa yang dilakukan dari KPS sendiri, Pak Hasil. Ya, saya kira memang betul. Kita sekarang ini kan begini. Kalau kita mau bandingkan dengan pemilihan gubernur kemarin, itu sebanyak 532 TPS. Karena juga regulasinya adalah 1 TPS itu bisa mencapai di angka 500. Dan maksimalnya itu di angka 800. Itu regulasinya kemarin. Kemudian ketika masuk pada regulasi di pemilu ini, itu maksimal 1 TPS itu 300. Lebih dari 300. Lebih dari 300. Itu harus dibagi 200. Sehingga pendoman yang kita lakukan adalah dari 532 untuk dilunggu, kemudian sekarang di pemilu dan pilpres ini adalah 971. Ini kan hamper dua kali lipatnya TPS kita. Ya, sehingga untuk memecah tadi ini kami sudah memberikan penjelasan-penjelasan kepada TPS kami. Silahkan dipecah tetapi tetap menggunakan dalil bahwa TPS itu harus didekatkan kepada pemilunya. Jadi bisa saja seperti yang diberikan tadi, bisa saja di dalam lingkungan yang sama, di satu RPS, yang tadinya itu cuma satu TPS, bisa menjadi dua. Karena jumlah pemilihnya. Tetapi ini TPSnya mereka tidak akan berjawab. Tentang persoalan bahwa misalkan ada suami istri yang pada akhirnya terpisah dengan suaminya, ya karena tadi pemecahan tadi ini, ya kalau memang pertimbangan kami kemarin sebenarnya diupayakan. Ya, sangat diupayakan bahwa satu keluarga itu betul-betul berada dalam satu TPSnya, gitu. Ya, tetapi kalau misalkan dalam teman-teman dalam melakukan pemecahan, kemudian mendapatkan hal-hal seperti itu, ya pasti tidak akan terhindarkan gitu ya. Tetapi memang harapannya bahwa ketika itu TPS dipecah tidak akan berjawab karena dalam komunitas yang sama, ya dalam bilia yang sama maksud saya. Ya, sehingga hal-hal ini memang kemarin kami pertimbangkan betul tentang hal itu. Kemudian tadi masalah tentang, apa namanya, masyarakat ini kan betul-betul dia memahami tentang giat-giat kami ini gitu ya, untuk menyampaikan bahwa tanggal 17 April itu gitu. Tapi bisa saja belum terdata gitu, ya. Ya, sekarang ini teman-teman kami terus terang saja masih melakukan juga pendataan. Dalam hal ini adalah BPK dan BPTB. Dan kemudian regulasi selanjutnya adalah di hari H pun juga, walaupun tidak terdata dalam BPT, itu masih bisa memilih dengan catatan harus mempunyai KTP elektronik. Ya, sebenarnya sekarang, himbawan-himbawan ini sebenarnya, ya kan bagaimana memberikan, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih ini, kan ini adalah tanggung jawab kita semua gitu ya. Bukan cuma kami sebagai penyelenggara dan bawah seluruh, tetapi teman-teman juga partai politik gitu ya, pemerintah juga seperti itu. Ini harus menghimbau, kita bersama-sama menghimbau warga kita juga. Kemudian yang kedua, perlakuan tambahannya adalah, karena dalam regulasi pemilih itu harus mempunyai KTP elektronik, ya tentunya ini adalah kesiapan dari teman-teman pemerintah sendiri. Ya, untuk bagaimana penyediaan Blanco KTP itu gitu, ya. Tetapi saya kira, giat-giat yang dilakukan oleh teman-teman dari Capil, dengan beberapa perjalanan kami bersama-sama ini, alhamdulillah sih, ya menurut kami sudah luar biasa. Karena mereka ini sudah turun ke bawah, jemput bola, membawa perangkat alatnya itu untuk datang, kemudian melakukan pemotretan, ya. Kemudian setelah dilakukan pemotretan, setelah pencetakan itu kami bersama-sama, untuk turun lagi menyatakan Blanco tersebut kepada para masyarakat yang belum mendalima KTP itu. Nah, sekarang, untuk titik-titik itu, sekarang kami memberikan tugas lagi tambahan kepada teman-teman PPS kami. Kalau ada areal-areal penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, segera laporkan ke kami, kemudian kami akan sambungkan ke chat ini. Jadi, sebenarnya ini adalah gini, kami sangat berharap sebenarnya masyarakat ini proaktif, ya. Ya, iya, proaktif. Maksud saya, pemilu ini adalah hak kita, ya, dijamin dalam undang-undang, gitu. Ya, sebagaimana di undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 2 kan katakan bahwa kedalatan itu ada di tangan rakyat, kan gitu. Seharusnya masyarakat ini melohani, gitu. Bahwa kita ini, kita dilindungi undang-undang, mari kita salurkan hak kita ini. Untuk kita tulis pemimpin kita, baik yang dulu diladislatif maupun yang dulu dieksekutif, gitu. Ya, setelah itu perlakuan pemerintah adalah ketika mendapatkan hal tersebut, ya harus kita sampaikan. Ini karena ini adalah tugas kita, gitu. Ya, kami dengan pemerintah dalam hal ini, tentang hal KTP elektronik, ya kami turun-turusnya. Ya, terbukti sebagai bagian dari pekerjaan kami, gitu. Di rutan kami masuk, gitu ya, kemudian di lapas perempuan. Ini juga lapas yang laki-laki juga sudah kami lakukan. Ya, mungkin juga beberapa waktu ini ada penambahan lagi masyarakat kita yang masuk ke dalam lapas itu. Itu juga nanti ada yang terlaku. Hanya memang sekali lagi, hambatan yang terjadi di dalam rutan itu maupun lapas, jadi kan rata-rata gini. Mereka itu identitas yang seharusnya untuk diberikan ke Capil itu mereka tidak ada. Itu yang kesulitan yang kita alami. Misalkan gini tentu, si A, si A itu ditahan. Kemudian dia tidak punya surat, apa, kartu keluarga. Sementara rujukan untuk Capil ini adalah kartu keluarga. Untuk bisa mendeteksi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini sudah merekam atau keburu. Ya, seperti itu sebenarnya perlakuan-perlakuan. Tapi insya Allah sih, ya dengan wujud apa, dengan perlakuan-perlakuan yang kami lakukan hari ini, ya saya kira mudah-mudahan. Ya saya kira teman-teman partai silahkan memberikan informasi ke kami. Misalkan ada apa-apa yang lain. Kita berharap dengan apa yang dijelaskan dari Pak Hasil maupun dari Pak Rik sendiri, nilai Pak Tegendara mungkin pas pemengininya bisa lebih tinggi. Nilai Pak Tegendara menjadi salah satu pilot project. Baik, Pak Hasil maupun Pak Rik, waktu jangan mempetas juga tapi suruh saya jeda di program ini, saya mungkin ada sedikit posis timnya tapi singkat saja. Saya mungkin ke Pak Jadul, apa posis timnya yang melalui program ini Pak? Saya persilahkan, tinggalkan saja Pak. Pagi kami sih sebagai peserta pemilu, sangat berharap KTU mensukeskan jalannya pemilu ini dengan terus mengedukasi masyarakat kita. Di samping itu kami juga sebagai partai politik peserta pemilu, akan membantu KTU dalam mensosialisasikan segala tahapan, segala hal yang kemudian bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang mensukeskan pemilu kita tanggal 17.1. Saya kira ya. Terima kasih Pak Rik, Pak Jadul. Siapa tulangkan untuk Pak Hase, Pak Kutumenya Pak? Ya, saya kira ya. Saya kira ya. Untuk kita tulis pemimpin kita, baik yang dulu diladislatif maupun yang dulu dieksekutif gitu. Setelah itu, perlakuan pemerintah adalah ketika mendapatkan hal tersebut, ya harus kita sampaikan. Ini karena ini adalah tugas kita gitu. Kami dengan pemerintah dalam hal ini, tentang hal PPT elektronik, ya kami turun terus nih. Ya terbukti sebagai bagian dari pekerjaan kami gitu, perhutaan kami masuk gitu ya, kemudian dilapas perempuan. Ini juga lapas yang laki-laki juga sudah kami lakukan. Ya mungkin juga beberapa waktu ini ada penambahan lagi, di masyarakat kita yang masuk ke dalam lapas itu, itu juga nanti ada penambahan. Hanya memang sekali lagi, hambatan yang terjadi di dalam rutan itu maupun lapas, jadi kan rata-rata gini, mereka itu identitasi yang seharusnya untuk diberikan ke cati itu mereka tidak ada. Nah itu kesulitan yang kita alami. Misalkan gini tentu, si A, si A itu ditahan. Kemudian dia tidak punya surat, apa, kartu keluarga. Sementara rujukan untuk capil ini adalah kartu keluarga. Untuk bisa mendeteksi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini sudah merekam atau kebunuh. Ya seperti itu sebenarnya perlakuan-perlakuan. Tapi insya Allah sih, ya dengan wujud apa, dengan perlakuan-perlakuan yang kami lakukan hari ini.